Pada sistem pelewatan Hah? Bentar Buat teman-teman yang mau top up game kesayangan kalian Dengan harga murah, proses cepat dan aman tentunya Gue merekomendasikan top up di lapak kuda Pilihan gamenya banyak ya Cara top up-nya pun mudah Misalkan kita mau top up Black Lover Mobile ya Dia menggunakan account ID Teman-teman untuk mendapatkan account ID bisa ke langsung in-game Dan disini ada gambar profile di kanan atas Lalu kita copy aja account ID-nya Yang ini ya teman-teman ini di copy Lalu kita bisa kembali ke website-nya Lalu kita pastikan disini Dan kita tinggal pilih paket yang kita inginkan ya Lalu kita masukkan kode promo Jangan lupa kode promonya war danas Kita gunakan Lalu kita pilih metode pembayarannya Ada berbagai macam metode pembayaran Kita bisa pilih kuris juga Lalu jangan lupa masukkan nomor WhatsApp kalian Untuk mendapatkan bukti pembelian ya teman-teman Setelah itu kita tinggal konfirmasi top up Kita periksa kembali pesanannya Apakah sudah sesuai Kalau sudah sesuai Kita tinggal tekan beli sekarang Begitu mudahnya Top up di lapak kuda Oke jumpa lagi dengan Dua danas yang video kali ini Masih di game Black Clover Mobile ya teman-teman Mau ngebahas update aja yang berlangsung Besok ya ini ada dadakan Gue juga baru taunya semalam teman-teman Pas live ya ada yang info BCM Leaks ngeralat ya Bukan tanggal 25 Tanggal 18 Dan ternyata emang bener Disini tanggal 18 ya Hari Kamis besok Jam 14 siang sampai jam 19 malam itu ada maintenance ya Ada maintenance ini imbalannya Terus ada apa aja Pembaruannya ya Disini ada quest chapter 7 Jadi ada story chapter 7 yang Besok kebuka ya teman-teman Terus ada Ini summon ya Red up season 3 Ini udah Udah jelas ya Kemarin udah pernah gue bahas Hero nya apa aja Dan wajib diambil apa aja Gue udah jelasin semua Lalu ada event Ini pembaruan Apa sorry Event Login aja 7 hari Lalu event dadu Seperti yang udah pernah juga Event dadu Event bingo juga Yang seperti ada yang barusan Juga event bingo Cuman hadiahnya Ya mungkin beda-beda tipis lah teman-teman Yang beda-beda Yang gak tipis sih Kayaknya lumayan beda lah Hadiahnya intinya ya Terus ada kehadiran festival Ini dari 29 Januari Jadi bukan Bukan sekarang ya teman-teman Masih 12 hari lagi ya Atau Ya 11 hari lagi lah Ini ada login 14 hari berturut-turut Dapet black crystal Tiket summon Dan hadiah lainnya ya Kita tunggu aja teman-teman ya Nanti tanggal 29 Lalu ada event Waktu pembakaran Ada raid Nanti juga kita ya Dari 18 Januari Raid ya Seperti biasa Tantangan terbatas ya Di raid ya Terus Arena event Nah ini arena event Nanti juga kita bahas Lalu kalau ini Pengerahan apa ya Gue gak tau nih Mungkin tantangan juga kah Gue kurang paham nih Pengerahan ya Bahasa Indonesia Pengerahan nih Gue gak tau Kalau ini menara kehormatan Nanti ada di 1 Februari Menara kehormatan Yang ada sekarang Itu juga udah Ya jadi kita PVP Tapi lawannya AI ya teman-teman Bukan Eh arena lah Kalau PVP kan player ya Arena tapi lawannya Bukan player Tapi AI Bukan AI ya Udah ditentukan lawannya Kayak menara kehormatan sekarang lah Yang ada 15 stage itu ya teman-teman Lalu ada Mode berbatas waktu Nanti ada battle giga Nah ini semoga hadiahnya Sama seperti battle giga Yang sebelumnya ya Yaitu versatile mad piece Semoga Ya tapi kayaknya Harusnya sama si adiahnya Tapi siapa tau Dikasih 2 Terus menara kehormatan ya Yang tadi ada 15 level ini Yang seperti biasa Terus ada pembaluan Gameplay arena Ini ada arena event Nah ini mau kita bahas juga ya teman-teman Disini ada seperti band mode Ya band mode Jadi disini Pada periode ini Yang arena event pertama ini 22 Januari Sampai 29 Januari Berarti cuma seminggu ya Ini ada Ini mulanya dari Senin Kayaknya ya 22 Januari ya Lupa kalender Ini kita tidak boleh pakai healer Sama defender Nah kalau dari sini Gue rasa ya Healer dan defender Ya tim speed sih Ini yang Yang merajai Bakal tim speed ya Karena Tim tanker udah gak ada ya Tim speed gitu ya Atau tim mono mungkin nanti ya Mono biru tanpa Tanpa tanker dan healer mungkin Karena kan udah ada charlot baru Mungkin ya teman-teman Nanti kita lihat lah disini ya Arena ya Nah Disini kita bisa dapat Ini ya Teka teki Tentang Yuno Yang aslinya ini Di season 2 ya Waktu di Jepang Akhirnya kita bisa dapatkan Dengan cara ditukar ya Nanti kita bahas juga ya Ini ya Si Yanto ini ya SSR baju renang Plus skill patchnya ini Ternyata dibagi gratis Teman-teman ya Ya bukan gratis ya Kita harus main ini Penukaran Semoga tidak susah-susah banget Semoga kita yang Gembel-gembel ini ya Gue maksudnya ya Gue bisa dapetin lah Gue yang gembel ini Bisa dapetin ini gratis ya Lumayan lah Bisa ya Tanpa keluar black crystal Maksudnya gratis itu Tanpa keluar black crystal Tanpa keluar tiket Gitu ya teman-teman ya Arti kata gratis Bagi gue itu ya teman-teman ya Tanpa black ticket Tanpa black ticket Tanpa black crystal Dan tanpa tiket Gitu ya Terus ada Tantangan ordo juga Nanti ya teman-teman Ini ordo yang Ini gue gak tau nih Apakah yang sama kayak kemarin ya Ini soalnya dipasangkan Dengan ordo lain Kayaknya sama ya Sama yang kemarin ya Yang event ordo yang paling kiri ya Yang paling kiri Kalau sekarang kan kita lagi Boss ordo yang paling kanan Kayaknya nanti yang paling kiri ya Ya ini sampai dari 28 Januari Mungkin sampai 8 Februari ya Teman-teman ada Event Ada boss ordo lagi Setelah ini ya lanjut Biasa ya boss ordo lagi Lumayan ini boss ordo ya Hadiahnya yang paling mantep Emang boss ordo Ini yang lagi kita ada sekarang Boss ordo yang dapet aksesoris ya Aksesoris LR UR Bahan untuk nempa aksesoris Terus skill upgrade material Yang melimpah teman-teman Ya inilah Event ordo yang paling mantep ya Saat ini ya Terus ada Ini ya perhatian Ini ada aturan teman-teman Setelah keluar atau berganti ordo Setelah periode pencarian lawan Kamu tidak bisa berpartisipasi Jadi kalau yang mau Masuk ordo Pindah ordo Segala macam sebelum Event ini mulai teman-teman ya Tanggal berapa tadi 28 ya Jadi kalau bisa sebelum tanggal 28 Ini udah event ordo ya Kalau mau berganti ordo Sebelum tanggal 28 teman-teman ya Kalau mau nyelesaikan event ordo yang sekarang Misalkan ya Biar hadiahnya dapet semua Kebeli semua Kita tunggu Sebelum tanggal 28 ya Bukan tunggu ya Jangan sampai lewat Ya tanggal 27 lah Paling akhir gitu ya Kita udah masuk ke ordo baru Supaya bisa Ikut event ini teman-teman Karena kalau gak ikut Sayang banget ya Hadiahnya Wah apalagi bos ordo ini teman-teman Hadiahnya melimpah sekali ya Yaudah Terus Akumulasi bintang Pembukaan chapter Wah Ini ada Selesaikan chapter quest Patrol ikatan Apakah yang lama akan kereset? Gak ya Kayaknya ada tambahan baru ya Kayaknya ya Tapi Kayaknya ini harus diselesain dulu deh Biar aman ya Takutnya kehapus Tapi enggak lah Yang gak ada tanda-tanda dihapus kan Gosip lagi Hawks lagi nih ntar Ya selesainin selesain Nah aja lah kan gampang itu Tinggal selesain ya Ada waktu selesaikan lah Perodaven Paket ya Ini ada paket Ini Apa Item shop baru ya Untuk beli pake real money Ini battle pass juga ada baru ya Battle pass season 3 Ada battle pass baru Terus ada Mileage baru ya Karena mileage yang sekarang Udah habis Nanti Ya besok ya Besok jam 4 pagi Habis Pengoptimalan game Terima semua dalam playtime event Playtime event yang mana ya Terima semua Ini pokoknya ada Ada inilah Terima semua Terima semua Pengoptimalan UI Penggerahan Pelewatan itu Ini temen temen Apa tadi Penggerahan itu Kayaknya ini ya Temen temen ya Gue Aduh Bahasa Indonesia nya Rada-rada Rada-rada mabuk Peterjemahannya Rada-rada bingung Mungkin ini nih Ini apa Pengaturan Pengatarungan otomatis Ini apa nih Pertarungan Ini apa ya Pelewatan Eh bukan ya Pelewatan ini kali ya Ini nih Nanti mungkin ini Nggak bisa pake Eh bentar gue coba ganti tim Namanya apa sih itu Bentar ya Aduh Bentar lah Jangan bagian 15 deh Gue coba turunin gitu Namanya apa itu ya Coba ya gue liat ya Namanya Pengerahan tuh ini temen temen Ini pengerahan ya Aduh bahasa Bahasanya bingung gue Pengerahan ini temen temen Ya Ini apakah benar Bisa dihapus temen temen Apakah tidak Tidak Pake CP lagi Apakah benar seperti itu Terus ini juga ya Eh sorry Yang pake skip ticket ya Yang skip ticket mana Yang bisa pake skip ticket Berarti yang atas temen temen Yang match HP Harusnya gue tadi Ambil contohnya dari Max XP ini ya Ini pengerahan Sama ini nih Berarti temen temen ya Nah ini ya Karena ini lebih rendah Dari yang disana Gue lagi nggak pake Tim yang bisa Ini lagi Ntar gue turunin dulu Coba ya Nah ini temen temen Ini apa namanya Perlewatan ya Perlewatan ini Apakah benar ini Kalau benar ya Wah Enak buat yang nyubi-nyubi Yang penting first clear Ini apakah benar Ini gue masih tanda tanya Temen temen Kalau emang benar Wah enak banget ini game Bener bener ramah waktu Temen temen Ya Bener bener ramah waktu Jadi kita nge carry Nge GB hero Atau nge build hero Juga ya lebih enak lagi Kalau kita sekarang Kalau gue ya Ini gue sih Karena kurang kerjaan mungkin Nah gue nge build hero Farming gear Segala macem Itu pake hero baru Semua temen temen Sekalian naikin bond Sekalian naikin XP Gitu temen temen Ya kalau ini Tapi kan harus dimanualin Tuh bukan manual Di auto Tapi tidak bisa di skip Gitu ya Tidak bisa di skip Atau tidak bisa di Perlewatan atau apalah Tadi namanya Pengerahan Perlewatan lah Gitu ya Dispatch ya Pengelahan Jadi kalau emang Kalau emang Batasan powernya ini Di hapus Ya enak banget Semoga benar Semoga benar Ini jadi Ramah juga ya Untuk nyubi Apalagi yang kita kan Enaknya disini temen temen Kita kan bisa pinjem Hero temen temen Udah ini mah Udah nyubi mah Udah ya elah Enak banget Ini kita bisa pinjem temen kan Kita lolosin pertama Pinjem temen Stage 15 Ini untuk nyubi ya temen temen Lolosin stage pertama Stage 15 Pinjem punya hero temen Lolos Abis itu Perlewatan Kalau emang benar Temen temen ya Kalau emang benar Yaudah Paling gitu aja Update yang hari ini ya Terus kita mau bahas Ini ya Si Yanto ya temen temen ya Kita bahas Si Yanto nih Kita bahas sedikit aja Disini ya sekalian Ada kesempatan sedikit Nah ini ya Yanto Swim Suite ya Ini sebenernya dia Seasonal ya Temen temen Banner Seasonal Season 2 Dia rollnya sekarang Di buffer elemen Masih hijau ya Oke Skill pertamanya Dia decrease stamina 15% Ini mirip sama Lotus ya Lotus AOE tapi ya 15% nya sama Sama Julius ya Julius cuma 10% Tapi kalau ini Dia ditambahin level 5 Jadi tambah 5% ya Jadi 20% Totalnya single Single enemy Cuman sayang Karena kayak Julius lah Kalau Julius 10% doang bedanya Tapi ini fix masuk temen temen Fix masuk ya Sama lah kayak Julius ya Terus ini kita show yang basic dulu ya Skill 2 nya AOE temen temen Ngasih attack reduction 2 To an enemy ya Berarti cuman kita pilih ya Sayangnya ya Kita cuman bisa pilih 1 Yang dikasih attack reduction level 2 Attack reduction Reduce attack 44% Ini attack reduction ini ada 2 tipe temen temen Ada yang M attack sama attack Kalau ini attack doang ya Jadi yang Yang M attack itu ada kayak Solmaron itu bisa Terus siapa lagi yang punya Gue lupa ya temen temen Selain Solmaron ya Kalau ini attack doang Ini Solmaron juga punya ya Attack doang ya Terus kalau dipakein skill page temen temen Setiap debuff yang Dipunyain musuh Dapet 5% crit damage Ke diri Ya ke Yanto nya ya Ke Yanto Dapet crit damage 5% Setiap debuff Cuman yang jadi pertanyaan Dia kan debuffer gitu ya Damagenya apakah gede Sayangnya ini Sangat disayangkan ya Coba kalau Naiknya ke Misalkan crit damage Additional crit damage Yang diterima oleh musuh Wah itu lebih enak ya Karena dia debuffer Damagenya pasti gak gede ya Cuman ini berarti Kalau gue tangkep disini Sebenernya dia bisa Dibuilt Semi-semi dps juga Kayak si lotus temen temen ya Eh si lotus itu kan Bisa dibuilt Semi-semi dps lah Kalau pake kartu Apalagi gitu ya Lalu AOE Special skill nya AOE juga Ini kasih incapacitate Ini yang lumayan nih temen temen All enemies incapacitate Level 3 Lumayan lah Naikin damage taken 50% Terus Ini concentrate Attack Debuff Concentrate attack Ini apa ya Apa mengurangi attack Bukan ya attack reduction Apa mengurangi Damage gitu Gue lupa nih Concentrate attack ya Ya nanti kita liat lah Apalah ya Terus Combine attack nya Nah ini temen temen lumayan Ini kalau gue liat Liat sih mirip sama Nebra ya Ada death reduction Ada incapacitate Tapi dia bisa ngasih attack reduction juga Plus sama decrease stamina Kayaknya nih kita kalau udah ada ini Kayaknya udah gak perlu Nebra lagi ya temen temen Cuman gue lupa ya Incapacitate nya Nebra itu lebih gede sih dari ini sih Kayak gak salah level 5 deh Jadi lebih gede Lebih gede Nebra dari ini ya Kalau gue gak salah sih Level 5 Kalau gue gak salah ya Ya cuman beda disitu aja sih Sini death reduction nya level 4 sama Gue rasa sama Nebra Cuman dia kebalikannya Kalau Nebra di skill 2 Ininya kalau Tapi ada Ada buff block juga ya Nebra ya mungkin itu ya Makanya sekali lagi Kalau bagi gue Di buffer Sama di buffer lainnya Gak bisa dibanding-bandingin Karena unique skill nya tuh Punya skill unique-unique Tergantung kita mau pake dimana Begitu juga support Gak bisa dibanding-bandingin juga Tergantung siapa yang disupport Gitu Kalau di buffer siapa yang dilawan Ya beda ya Sama timnya apa gitu ya Jadi sekali lagi Gak bisa dibanding-bandingin Ini lah debuffer sama debuffer lainnya Tidak bisa dibandingin Gitu ya pasti punya Kelebihan dan punya fungsinya Masing-masing temen-temen Itu lah intinya ya Terus lalu pasif Kalau kita landing critical Ada 50% Increase damage taken Increase damage taken From all attack Selama 2 turn 10% increase damage taken Ya lumayan Cuman harus crit Nah ini gue jadi aneh nih temen-temen Ya Dia berarti ya Sebenernya build critical sih Kalau boleh ini semi-semi DPS Gue rasa ya Karena dia Akan build critical Karena kalau pakai kartu kan Ini juga bisa increase Crit damage temen-temen ya Jadi akan ditambahin Equip critical sih Kalau menurut gue Atau substat kita kasih critical ya Atau ya Equipnya critical Karena kan Di buffer gak perlu Ya selain speed ya Gak perlu Ya ya Defense boleh sih ya Tapi kalau ini Kayaknya kita boleh kasih critical Kalau buat ngebantu-bantu damage Ya ini Kayaknya role memang di buffer Yang bisa Jadi secondary DPS lah Kalau menurut gue ya Terus ini kalau unique pasifnya Eh ini tapi harus ini ya temen-temen Harus bintang 2 ya Harus bintang 2 Kalau ini unique pasifnya 10% attack reduction Oh Kalau pakai skill 2 Lumayan ditambah 10% Attack reduction lagi Jadi Ini udah ditambah 4-4 Ditambah 10% lagi gitu ya Oh ya lumayan sih Lumayan temen-temen Lumayan berasa nih ya Buat musuh ya Biar kita lumayan Lumayan survive gitu ya temen-temen Ya ini Untuk char gratisan Ya sekali lagi Ini kalau gue bilang sih Gak jelek ya Karena dia tuh char seasonal Sebenernya tuh char limited gitu ya Char limited ya Kalau di atas Nebra sih Wajar lah gue lah Kalau di atas Nebra Wajar karena Nebra SR Dan ini udah SSR limited Harusnya Menurut gue nih oke Untuk dibagikan Secara gratis Sekali lagi gratisnya ya Tanpa black crystal Sama tiket Menurut gue oke kok ini Oke banget bahkan ya Oke banget lah Ya Gue rasa Kita Ya pasti punya lah ya Tinggal nyerasa ya Semoga event arenanya Gak susah-susah banget Cukup main doang Kita bisa kelarin Yang gak harus menang gitu ya Temen-temen ya Semoga Cukup main doang Habisin tiket Tidak harus menang Kita bisa lewatin ini gratis Ini lumayan Gue rasa Pasti nanti akan kepake lah Temen-temen Sekali lagi di buffer kan Akan kepake pada saat Melawan musuh-musuh tertentu Nanti ada aja Gitu ya Ada aja yang kita bisa Maka dia Tapi gue rasa ini oke Atau bahkan Untuk dijadiin secondary DPS team ijo Oke banget ini Oke banget Sangat oke banget Bahkan ya Yaudah Paling gitu aja temen-temen Untuk info update Dan pembahasan tentang ini Yanto Yanto Swim sweet Kalau gitu gue pamit Undur dia dulu ya Terima kasih yang udah nonton See you in next video Bye bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaian Salam sejahtera Untuk kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax